selamat datang kembali di channel berbagi 88 kali ini saya kedatangan sebuah paket ya ini kita unboxing dulu ini merupakan router Xiaomi 4a yang portnya sudah gigabit dan untuk firmwarenya sudah open wrt ini kayaknya sudah yang kedua kali ya saya pernah unboxing seperti ini dan dulu karena saya modif saya kasih sebuah kipas ya untuk mendinginkan router Xiaomi 4a nya oke kita unboxing dulu kita robek-robek ya oke seperti ini tampilan dari dusnya router ini kebetulan bukan baru ya melainkan sudah second namun masih like new ya seperti ini kita coba buka ya kita coba buka kemudian kita lihat dalamannya ya apakah sesuai dengan ekspektasi yang kita pesan oke kita tarik seperti ini ya ini untuk routernya tampilannya seperti ini sebagaimana biasa ya ada empat buah antena dan tampilan routernya juga sangat tipis ya sangat tipis sekali ya di bawah ada rongga udara teman-teman bisa lihat seandainya mau dikasih kipas di video saya sebelumnya ya di sini kemudian routernya keterangan ini ya mi router 4a gigabit Edison ya seperti itu ini dual band ya bisa memancarkan 2,4 gigahertz dan 5 gigahertz ya itu oke kemudian ini ada adaptornya seperti ini adaptor Xiaomi nya outputnya 12 volt 1 ampere Oke selanjutnya kita coba lihat dalamannya apakah sesuai dengan yang kita pesan yaitu kita memesan yang sudah open wrt sekarang nantinya ini akan kita jadikan sebagai auto login ya auto login untuk venue WMS Oke kita coba koneksikan ke portnya kemudian kita sudah remote menggunakan PC ataupun laptop sekarang saya sudah berada di halaman browser kebetulan disini sudah di desktop awal sudah muncul tanda seru ya digambar komputer di pojok kanan bawah kita sebelum masuk ke halaman browser kita lihat dulu IP nya berapa ya untuk IP default dari Xiaomi router 4a yang gigabit tadi yang tadi kita disini kita klik kanan kemudian kita masuk di Open Network and sharing center ini hanya pengetahuan basic ya di sini kita masuk di pastinya di ceng adapter ya di sini kemudian kita klik dua kali seperti ini sampai muncul tambahan seperti ini kemudian kita masuk di detail ya detail seperti ini ya teman-teman ya di sini untuk IP defaultnya IP default dari router Xiaomi 4a yang tadi 192.168.222.1 ya jadi kita untuk mengakses di sini ya halal alamat IP nya ya Oke 192.168.222.1 Oke sambil diingat kemudian kita masuk di halaman browser bisa menggunakan Mozilla Firefox Google Chrome ataupun yang lain ya ini kayaknya sudah ada kita klik dulu kita menggunakan Mozilla ya kita ketikkan 192.168.222.1 ya seperti ini kita enter apakah bisa diakses atau seperti apa untuk tampilan dari router Xiaomi 4a yang tadi kita coba lihat lagi ya betul ya 192.168.222.1 ya kemudian tampilnya seperti ini ya teman-teman ya IP nya betul di atas ya 192.168.222.1 ya kita coba samakan dengan yang di sini apakah sama sama teman-teman ya ya ini sama ini sama ya Oke kita close kemudian akan muncul tampilan seperti ini authorization required ya jadi mungkin seperti itu bacaannya untuk username nya root kemudian passwordnya kita juga ketikkan root ya itu untuk password default biasanya ya username nya root kemudian passwordnya root coba coba kita login itu ya nama pengguna root kemudian kata sandinya root ya jangan simpan tampilannya seperti ini teman-teman ya untuk router Xiaomi 4a yang gigabit ya ini tampilan routernya selanjutnya untuk firmware firmware versionnya dari OpenWRT yang tadi OpenWRT yang dari bawaan toko yang ditanamkan di Xiaomi yang tadi itu OpenWRT nya versi firmware nya 21.02 ya titik 2 ini ya untuk firmware versinya ini ini ya jadi teman-teman bisa baca ya untuk menu-menunya seperti ini ya sebagaimana di OpenWRT biasa ada status di status itu isinya ada overview firewall dan lain sebagainya kemudian ada sistem kemudian ada service kemudian ada NAS kemudian ada network ya kemudian ada VPN statistik dan lockout seandainya kita mau menembak sebuah jaringan venue WMS kita tinggal masuk di network kemudian masuk di wireless di sini ya oke seandainya kita mau menembak ya menembak jaringan apapun sebagaimana fungsi dari OpenWRT itu seperti ini ini ada dua versi teman-teman ya ada yang 2,4 GHz dan ada yang 5 GHz untuk yang ini Mediatek MT7603E802.11 BGN itu 2,4 teman-teman ya jadi teman-teman seandainya ngekannya disini ngekannya seperti ini maka yang muncul itu adalah sinyal yang 2,4 ya ini ya ini semuanya ini yang terdeteksi adalah sinyal 2,4 teman-teman ya kemudian seandainya kita mau menggunakan yang 5 GHz kita cari yang Mediatek MT76X2E802.11 NAC teman-teman ya yang AC ya yang belakangnya AC kalau yang di atas yang 2,4 itu BGN itu yang 2,4 ya sedangkan kalau yang 5 GHz itu NAC ya AC ya belakangnya ya jadi kita tinggal scan ya apakah muncul kebetulan di sini tidak ada sinyal 5 GHz apakah muncul seandainya kita scan tidak ada ya teman-teman ya karena memang di sini tidak ada sinyal yang 5 GHz jadi seperti itu beda halnya dengan yang di sini seandainya kita scan maka akan muncul sinyal yang 2,4 teman-teman ya seperti itu ya banyak teman-teman ya oke seperti itu untuk router Xiaomi 4A gigabit ya jadi seperti ini untuk tampilannya dan cara scannya seperti apa seperti itu ya untuk penerapannya karena ini berhubung tempatnya jauh tidak mungkin saya record teman-teman ya untuk ketika proses pengkoneksian ke venue WMS nya terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa klik tombol like kemudian subscribe agar membantu channel ini terus berkembang sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh